Pemberantasan aktivitas ilegal drilling di Kabupaten Batanghari dan Sarolagun terus berlanjut. Selama dua pekan terakhir, tim gabungan TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi Jambi telah menutup sebanyak 1.300 sumur minyak ilegal. Pemerintah Provinsi Jambi bersama tim gabungan TNI dan beberapa instansi terkait melakukan operasi besar-besaran pemberantasan pengoboran minyak ilegal. Operasi dilakukan sejak tanggal 26 November 2019, sebanyak 174 personil kepolisian diturunkan untuk menindak aktivitas ilegal drilling yang terjadi di Kabupaten Batanghari dan Sarolagun. Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Poltein Tabero mengatakan, hingga saat ini masih terus berjibaku dalam menutup aktivitas pengoboran minyak ilegal di dua kabupaten, yakni di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolagun. Tercatat ada 1.150 sumur minyak ilegal di Kabupaten Batanghari yang berhasil ditutup dan dihentikan pengoperasiannya. 1.150 sumur minyak ilegal tersebut terletak di Desa Pompa Air dan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang. Sementara untuk Kabupaten Sarolagun, terdapat 150 sumur minyak ilegal yang berhasil ditutup. Selama proses penutupan sumur ilegal di dua kabupaten, tim gabungan mendapatkan beberapa kendala dalam penutupan lubang sumur ilegal, di mana untuk menutup satu sumur saja, petugas harus membutuhkan dana yang cukup besar. Petugas kemudian menutup dengan menggunakan peralatan seadanya. Ini sebanyak 1.300 lubang yang sudah kita tutup, itu pun kita menutup secara manual karena kita tidak didukung oleh biaya untuk penutupan. Karena untuk biaya penutupan satu lubang itu sangat mahal dan juga kita tidak ada bantuan dari stansi yang berwenang untuk menutup tersebut. Karena kita juga nutup ini, jadi kita tutup lubang itu dengan besinya itu sendiri, apa namanya kantinnya kita masukkan ke dalam lubang tersebut, kemudian kita masukkan besi atau batu kita masuk ke situ. Hanya itu yang kita bisa laksanakan untuk penutupan lubangnya. Terima kasih telah menonton!